Komisi Pemberantasan Korupsi KPK masih menggelar serangkaian pemeriksaan terhadap beberapa saksi terkait tindak pidana korupsi barang kena cukai pada kawasan perdagangan bebas di Kabupaten Bintan tahun 2016 hingga tahun 2018. Pemeriksaan kali ini melibatkan istri dari Bupati Bintan, Debi Marianti, sebagai saksi atas kasus tersebut. Debi yang saat ini juga menjabat sebagai anggota DPRD Kepri, tiba di Mapolres Tanjung Pinang dengan didampingi oleh beberapa ajudan dan bawahannya. Debi terlihat memakai pakaian gamis hitam saat memasuki gedung Balai Antan Seludang Polres Tanjung Pinang untuk menjalani pemeriksaan oleh penyedik KPK. Namun tak berselang lama, Debi keluar dari Balai Antan Seludang. Saat dikonfirmasi oleh awak media terkait pemeriksaannya, Debi yang didampingi bawahannya tersebut tampak terburu-buru meninggalkan Mapolres Tanjung Pinang tanpa meninggalkan komentar apapun. Dan segera memasuki kendaraannya, lalu meninggalkan awak media. Selain memeriksa istri Bupati Bintan, penyedik KPK juga memeriksa 6 orang saksi lainnya, diantaranya asisten 2 bidang ekonomi Pemprov Kepri, Samsul Bahrum. Samsul Bahrum yang ditemui oleh awak media usai pemeriksaan mengungkapkan bahwa dirinya diperiksa terkait apri suja di Bupati Bintan sebagai saksi dengan kapasitas sebagai Sekretaris Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan. Namun ia enggan menjelaskan secara detail terkait jalannya pemeriksaan. Ia hanya memberikan komentar normatif terkait kasus TPK Kuota Cukai Rokok dan Mikol di Bintan tersebut. Samsul menyebutkan terkait hal teknis yang bisa menjawab adalah BP Kawasan Bintan sebagai pengelola. Selain Samsul Bahrum, saksi lainnya yang lebih dulu keluar dari ruang pemeriksaan, yakni Kepala Distuk Capil Bintan, Ismail, yang juga enggan memberikan komentarnya. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Febri Andrian dan Suprianto, Nusantara TV melaporkan.